Halo bosku, kembali lagi dengan saya Mink Manalo Pada kesempatan kali ini, kita telah kedatangan barang produksi yang akan kita gunakan dalam peliputan kita sehari-hari Pastinya di lingkungan rumah sakit umum Dutranjus Haji Ambreta Munan Ini dia bosku DJI Mini 3 Pro Dron yang berkapasitas mini, tetapi hasil kualitasnya dengan resolusi tinggi pastinya Mari sama-sama saksikan bosku, kita akan lakukan unboxing bersama Kemari bosku, ayo cantikan bosku Oke bosku, jadi disini inilah tampilannya DJI Mini 3 Pro Dimana masih dalam keadaan terbungkus rapi ya Walaupun memang plastiknya sudah kita buka Dan ini segelnya, kalau kelihatan Ini segel putihnya Oke bosku, kita buka bersama-sama Kamera drone-nya Dron-nya disini Oke Sud Brexit Sampai jumpa di tempat k disease ini buku panduannya petunjuk-petunjuknya bahasa Chinese atau bahasa ya seperti bahasa kanji 3 Pro dilengkapi dengan ini kalau dibilang sih ini seperti tambahan baling-balingnya terdapat dua terdapat dua kabel OTG yang ini juga kabel colokan tipe Tepsi ini ada jarumnya juga bosku seperti ini dan satu lagi pastinya remote kontrolnya jangan salah sebut bosku ya remote kontrol masih dilapisi dengan plastik oke kalau sama kita buka bosku seperti inilah tampak hasilnya dalam keadaan fisik yang bagus dan tentunya akan kita coba pastinya dan kita akan terbangkan disini nepotan pada kali ini kita akan menyaksikan bentuk fisik barang ini sebelum kita terbangkan bosku disini saya akan melanjutkan kembali bagaimana cara menerbangkan dronenya mungkin saya tadi sudah mencoba untuk melakukan charging atau untuk proses charge baterai dimana memakan waktu hampir satu jam jadi bagaimana remote kontrolnya terisi dan juga dronenya juga terisi agar dapat berfungsi cara penggunaannya bisa kita lihat bosku disini ada remote kontrolnya ingat dia proses untuk memulainya bisa dilihat disini ada tombol on on off nya disini ada model sign sport dan juga disini model untuk menurunkan drone nya nantinya oke untuk menghidupkannya kita ketik dua kali satu dua oke jadi proses yang pertama diketik dulu sekali baru yang kedua ditahan oke bosku sudah seperti ini nah ini tombol bisa dilihat tombolnya ini kita keluarkan terlebih dahulu agar bisa memudahkan bosku untuk mengatur posisi atau kasih imbangan maupun kecepatan daripada dronenya nanti ini sudah terpasang ya ini bisa dilihat ini nah oke dan satu lagi oke bosku oke oke terpasang ya oke prosesnya seperti ini sudah terpasang kita biarkan terlebih dahulu nah bagaimana proses selanjutnya disini ada kita lihat drone oke untuk proses dronenya sama halnya dengan menggunakan remote control tadi tinggal ketik saja dua kali pada tombol powernya 12 oke bosku sudah berbunyi ada pemberitahuan dan lampunya juga sudah menyala oke drone ini sudah siap diterbangkan dan hanya saja kita perlu perangkat satu lagi dimana perangkat ini smartphone untuk mendukung kelancaran drone ini bisa berfungsi oke kita letakkan lagi nah ini saya mempunyai smartphone smartphone yang saya punya mungkin tidak sehebat yang beredar saat ini ada yang memakai iPhone ada yang memakai Pro One atau yang lainnya sejenisnya tetapi yang saya gunakan ini model handphone Oppo Oppo Reno 8 dalam arti sih saya mempunyai atau memiliki ini untuk dapat memudahkan menerbangkan drone ini dimana ini kita coba bosku nah pada posisi seperti ini oke ya inilah teman kontrolnya kita rangkangkan kita tarik dari atas seperti ini ini ada nah scrollnya kita tarik nah kita tarik maka akan seperti ini bisa dilihat ya bosku oke nanti smartphone ini akan diletakkan disini oke kita coba nah seperti yang saya bilang dia menggunakan mensupport kabel tabsi ada baiknya ada baiknya memang bosku smartphone yang kita gunakan mendukung kabel tabsi karena disini nanti akan tersambung dari kabel ini akan tersambung ke smartphone nya kita coba ya bosku nah sudah terpasang oke langsung saja kita colokin nah setelah dicolokin akan ada pemberitahuan seperti ini bosku ada tiga opsi nah fungsinya sekali lagi disini kita mengaktifkan tombol atau aplikasi aplikasi yang bernama DJI DJI nah bagaimana untuk mendapatkan aplikasi ini pada kotak DJI Mini 3 Pro ini telah tersedia semacam link atau barcode lalu kita scan nah setelah di scan akan muncul opsi bener ya bosku ya kelihatan ya oke bosku kelihatan nah tinggal kita klik link tersebut maka kita tinggal melanjutkan langkah-langkah berikutnya kita next-next saja untuk mendapatkan atau untuk bisa mengakses aplikasi DJI itu oke setelah proses penginstalan berhasil nah disini kita masuk ke aplikasinya bosku ya setelah kita masuk karena memang tampilannya saya sudah langsung muncul gambar maka dia bisa langsung diterbangkan apabila bosku tidak bisa langsung masuk ke akses ini kameranya tampil karena apa karena memang masih tertutup kameranya belum bisa berfungsi karena harus ada opsi pilihan yang harus kita lakukan lagi disini kita klik yang ada tanda titik tiga di sudut kanan paling atas ada pilihan keselamatan kendali kamera transmisi dan tentang disini bosku ke apabila menemukan ada opsi untuk melakukan pembaharuan disitu juga bosku langsung ketik-ketik saja pembaharuannya biar kamera drone-nya dapat berfungsi dan aplikasinya bisa sinkron dengan smartphone kita disini saya sudah periksa pembaharuan memeriksa versi pembaharuan seperti yang saya bilang tadi barusan nah disini langsung ada informasi firmware baru tersedia saya perbaharu ya bosku ya oke disini ada total 209 berkisar 500 MB baik bosku oke itu nanti saja karena memang saya sudah bisa berfungsi oke 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 ya bosku ke tahap selanjutnya disini ada beberapa fungsi tombol untuk melakukan peliputan nah disini ada tombol untuk rotasi ini tombol untuk zoom dan juga autofocus ataupun manual nah untuk kita melakukan perekaman opsi perekaman video tinggal kita klik disini ada pilihan seperti foto video master slide dan lain sebagainya bosku ya kalau mau kita foto kita klik aja tombol fotonya oke lalu kita tekan foto oke langsung foto atau tombol di belakang ini ada bosku contoh kita ambil kita geserkan dan drone nya terlebih dahulu oke 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 langsung ada ya bosku ya nah kalau untuk video seperti halnya demikian juga foto kita klik tombolnya yang tadi kita pilih opsi video bisa kita lihat biar kameranya saya pindahkan bosku ya biar ke tempat yang lebih aman oke oke bosku sebelum kita terbangkan disini bisa kita lihat bersama-sama kameranya masih ditutupi oleh kaca pelindung dimana memang benar-benar terjaga ya bosku ya kita lihat kita buka ya oke nah ini seperti saya bilang oke oke bosku kita letakkan dulu di bawah ya oke kembali lagi disini kita akan menjalankan atau memfungsikan drone nya untuk bisa dapat terbang oke bosku tampilannya seperti ini bisa dilihat kamera smartphone nya sudah berfungsi remote control nya juga sudah berfungsi nah bagaimana cara menerbangkannya disini ada opsi pilihan tinggal kita klik saja ini di sudut kiri ya bosku kita tahan nah disini ada opsi lepas landas otomatis tahan nah maka secara langsung drone nya akan terbang bosku bisa kita lihat kan bosku benar apa yang saya bilang nah disini ada tombol atau pemberingatan 1,3 km di bawah bisa kita lihat ada informasinya seperti ini ya bosku ya tinggal kita menyesuaikan saja area atau titik rendah dimana kamera drone tersebut akan berfungsi akan berfungsi atau kita jalankan bisa dilihat ya bosku ya nah disini seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya ini fungsinya untuk membuat kamera itu bergerak ke kiri oke bisa dilihat nah ini saya melokin lagi ke kanan oke nah ini posisi ya scroll untuk kebawah bisa kita buat tinggal menyesuaikan kebutuhan atau keinginan kebutuhan atau keinginan atau keinginan yang kita buat nah ini ke bawah nah bosku oke ke bawah lagi ini ke atas oke ini ke kiri nah bosku nah ini untuk membelokkannya oke nah kita menyesuaikan lagi ke bawah untuk mendekatinnya tinggal mengarahkan kursor untuk maju oke nah untuk menyesuaikannya ini kameranya oke bosku nah ini sensor dimana dia tidak mau maju karena apa? karena dia sudah ada sensor seperti ada benda atau ruang, dia tidak bisa akan melalui ini tombolnya saya tekan dia sistem sistem drone ini sudah terdeteksi seperti ada sensor, bahwasannya kalau misalnya dia ingin maju kita majukan, dia tidak akan bisa karena apa? dia sudah melihat bahwasannya di depannya itu ada ruang yang tidak bisa dilalui, tetapi apabila mundur dia bisa oke bisa dilihat ya bosku mundur nah ini maju oke ke belok ke kirinya ke kanannya oke oke bosku tinggal bagaimana kita menyesuaikan sering latihan atau sering latihan mungkin ke depan bisa semakin stabil atau cara penggunaan kita atau memfungsikan drone ini oke disini ada kelihatan baterainya 79% lagi ya bosku oke kurang lebih ada 27 menit lagi waktu yang tersisa oke nah bagaimana untuk menurunkannya oke bagaimana untuk menurunkannya disini bosku tinggal menekan tombol seperti tadi bagaimana untuk menaikkannya nah untuk menurunkannya juga disini bosku harus kembali ke tahap sebelumnya oke diklik nah mendarat ada tulisan mendarat maka akan ditekan mendarat kita pilih opsi untuk mendarat ya bosku maka secara perlahan dia akan mendarat area di bawah pendaratan tidak sesuai untuk pendaratan kendalikan pesawat untuk mendarat di area yang aman oke bagaimana kalau kita mundurkan terlebih dahulu ya bosku biar dia bisa mendarat lebih aman oke dia mundur oke mendarat ini nah ini ke atas ke atas oke oke bosku ke atas kita coba membuat disana oke biar dia mendarat oke oke bisa dilihat ya bosku mendarat dengan sempurna oke bosku selamat menikmati